Halo teman-teman kembali lagi di channel Edgar Bros bersama saya R.Edgar Nah kali ini teman-teman gue akan main game baru Jadi ini adalah menu utama ya UI UX nya dari menu utama di game ini teman-teman Jadi udah gue skip ceritanya Jadi disini ada story mode Ada limited adventure Ada premium quest ya Jadi premium quest disini Kalian tuh harus membayar Membeli barang dulu ya teman-teman Jadi harus membeli game dulu Nah disini kalian bisa beli game Ini baru nanti kalian bisa mengakses yang namanya Premium quest Tapi kalau kalian misalnya gak mau beli itu ya gak apa-apa Gue tadi juga udah gacha ya teman-teman Jadi ada divine weapon disini Kalian bisa gacha Tadi dapet tiket 1 Kalau kalian main ya Jadi kalian bisa gacha disini Ya tadi gue gacha ini teman-teman Dan disini ada bintang-bintangnya juga 1 sampai 6 ya Jadi Kalau yang sampah ya Maksudnya sedata sampah itu bintangnya 1 sampai 3 ya teman-teman Jadi bintang 4 dan bintang 5 itu Bintang 4 itu seperti uncommon Bintang 5 itu rare Lalu bintang 6 itu adalah super rare nya ya Jadi disini kalian bisa lihat Untuk 11 kali summon kalian membutuhkan 5000 Jadi disini kalian bisa edit party ya Nah auto equip ini bisa membantu kalian juga Jadi langsung dapet equipnya yang bagus Nah disini gue belum dapet yang bagus ya teman-teman Jadi masih long sword ini bisa diganti Ya gue ganti yang bintang 5 Disini kalian bisa lihat ya Ada physical attack Ada magic attack Nah gue ganti aja Lalu yang disini gue juga mau ganti Yang bintang 5 Tapi bintang 5 nya kok lebih jelek Mungkin levelnya masih kurang ya ini ya teman-teman Jadi gini teman-teman Jadi bintang ini juga memiliki skill teman-teman Jadi karakter kalian ini nanti akan punya skill Nah Skillnya itu bermacam-macam Jadi kalau semakin tinggi bintang kalian Ya nanti kan juga akan semakin bagus juga Nah disini tampaknya adalah untuk ngetank ya teman-teman Jadi untuk ngetank itu kalian perlu Mengorbankan weapon juga disini Nah untuk sintesis orb Ini gue juga belum tau Kegunaannya Bagi kalian yang sudah tau Nanti kalian bisa komen di bawah Ya Ada limit break weapon juga Oke Gue akan main ke gamenya langsung aja ya teman-teman Nah Pertama gue akan Lakukan story mode Nah di story mode ini Ada 2 cerita ya Cerita utama dan cerita sampingan Teman-teman Jadi kalian bisa Memorise juga Dari Memorise ini adalah sistem dari Rekaman cerita Jadi kalian mau Ngeliatin cerita ulang Kalian bisa liat ya teman-teman Jadi gue tadi di main story itu Valkyrie awakening Itu udah selesai Dan sekarang gue akan coba Candance the reason for wielding sword Teman-teman Disini Kalian menggunakan 1 AP Kalian bisa liat AP gue masih 33 Nah Disini ada quest information Musuhnya ini Kita next Untuk permainannya Seperti Valkyrie profile ya teman-teman Jadi Cukup unik Disini kalian bisa Ada support 1 Ya Itu dari teman kalian Atau Pemain random Nah disini Mereka udah lengkap nih ya Weapon sama orknya Gue cuma weaponnya aja Jadi Oke kita start questnya aja langsung ya Daripada Lama-lama Disini gue akan skip dulu Teman-teman Ceritanya Jadi kalian Kalau Mau ngikuti ceritanya Bisa Ceritanya cukup Bagus kok Apalagi yang bikin square ini Jadi disini kalian Ya ini Ada 1 map Ya Tadi gue udah main Jadi Untuk kesini Kalian butuh AP ya Teman-teman Jadi Nah kalian itu AP nya itu Setiap AP Itu ada stamina Itu 3 menit Jadi kalian Menyelesaikan misi Itu Kalian kalau jalan sekali Itu akan Menguras AP kalian ya Disini Ada Treasure disini Harus 2 Gue akan mau ambil dulu Jadi gue akan ngelawan yang disini Jadi monster ini Kalau di map Itu ada yang hitam Ada yang merah Ada yang ada auranya Yang hitam Seperti ini Hitam Itulah musuh biasa ya Teman-teman Jadi kalian bisa Kalahin dengan Normal ya Langsung mati semua ya Teman-teman Ini gampang banget Duh overkill Apalagi temannya Imba ya Teman-teman Duh level 36 Nah kalian Kesini Kalian akan mendapatkan item ya Kalian mendapatkan item Ya teman-teman Gue akan kesini Ngambil lagi itemnya Jadi ini juga Harus Pantai-pantai Memilih jalan ya Teman-teman Jadi gue akan Nambahin EXP Jadi gue akan ngelawan yang disini dulu Jadi ini Mungkin akan berkurang 2 AP ya Pulang pergi ya Teman-teman Oke disini gue akan ngelawan Oke Mudah ya teman-teman Oke Sudah kalah Ya disini ada Jane dan Lennet Lennet itu adalah Valkyrie yang Jadi tokoh utama Di tokoh game ini ya Teman-teman Oh disini ternyata Kalau kalian sudah Jalan itu Tidak berkurang AP Jadi Cukup unik Oke Ini gue udah ngelawan Teman-teman Udah Jadi Untuk ngelawan Gampang ya teman-teman Jadi seperti Di game PC Ya kalau di game PC kan Eh bukan PC PS ya Kalian kan bisa Milih karakter mana Yang akan kalian nyerang Kotak Segitiga EX atau Ligaran Nah disini itu kalian Hanya pencet Iconnya aja Nah disini ada Kotakan yang ada Tanda serunya Teman-teman Jadi Di setiap misi Itu bisa kalian ulang Ya kan Ada kotaknya lagi Kecuali kotak yang ada Tanda serunya Tanda serunya ini Jika kalian kesini Ya Itu kalian Tidak akan Mendapatkan lagi Kalau kalian ngulang lagi Teman-teman Jadi itu kotak Harta yang Bagus ya Yang hanya bisa Didapatkan sekali Nah disini gue akan Ngelawan yang merah Teman-teman Jadi Kalau kalian Ngelawan yang merah Ya Itu adalah monster Yang lebih kuat Daripada Monster yang Hitam Tapi karena Ini tadi kan Udah pake item Gacha ya Jadi Karakter gue Tentu saja Udah lebih kuat ya Oke disini Gue ngelawan Oke next Nah Sekarang ini Adalah bossnya Yang ada auranya Ya Jadi Mungkin Hampir semua Di monster Di map Itu seperti itu Nah Di bossnya disini Kalian bisa Lihat ya Disini ya Kalian bisa Milih bossnya Yang mau diserang Duluan Atau Kroconya Gue nyerang Kroconya dulu aja Udah mati Baru bossnya Nah disini Kalian bisa Melakukan flick Ya teman-teman Namanya Flick ke atas Jadi bukan dodge Itu akan mengeluarkan skill Nah Ini akan mengeluarkan skill Ya Nah Bossnya langsung mati Namanya Ya Ya Gamenya cuma seperti itu Jadi hp kalian di bawah Tadi yang warnanya Ijo ya Ya kalian Seperti game RPG Pada umumnya Ya ini gue Skip ada ceritanya Oke Nah quest clear Ya teman-teman Jadi Cukup mudah Untuk menyelesaikan game ini Ada sistem rank Ini adalah Mungkin Level Karakter utama kita ya Nah disini Kita akan mendapatkan Senjata bintang 3 Kita cek Side story Oke Side story ini Adalah Limit break quest ya Dari Enhancer episode Ini adalah untuk Lennet Kita Coba Untuk Side storynya ya Kita langsung Pakai yang kuat aja Jadi Biar langsung menang gitu ya Kemudian Kalian bisa download Size nya cukup gede ya Teman-teman Jadi Cukup gede Dan ini hanya bisa dimainkan Di HP ya Jadi gue ini juga main di HP ya Teman-teman Nah ini kan gue pake HP Ya Jadi Ya Gue juga Sebenernya Gak suka main di HP ya Teman-teman Maksudnya Untuk rekam ya Soalnya cukup ribet Nah Tapi karena Hanya bisa di HP Ya mau gimana lagi Oke Disini gue cukup Beruntung teman-teman Karena Skill-skill yang gue Dapatin dari Senjata itu adalah Area Jadi musuhnya langsung Kena semua ya Teman-teman Nah Untuk mendapatkan Goldnya juga tinggi Lalu kita lanjut ya Itu baru monster yang hitam Disini ada Peti Untuk side quest ya Ada musuh hitam lagi Kita langsung pake skill aja Biar gak kelamaan ya Oh ternyata Penggunaan skill ini Ya Itu hanya maksimal Tiga kali ya Teman-teman Untuk setiap karakter Kayaknya itu juga pengaruh Dari senjata yang Kita gunakan Disini Si cowok gak nih Oh Sejauh Kita akan Gunakan Skillnya nanti aja Soalnya gini teman-teman Jadi Untuk Mengisi Bar-nya lagi Bar skill-nya lagi Itu kita harus Rest ya Rest tuh membutuhkan AP juga Jadi ya Tapi rest juga Menambah AP juga sih Oke disini Kalian bisa lihat Angka-angka Di bawah Di sebelahnya Karakter ini ya Teman-teman Itu adalah Angka turn ya Teman-teman Jadi Setiap Kalian menggunakan Skill atau Menyerang biasa Itu akan Berkurang ya Itu seperti Action point Tapi Berbeda dengan Action point Yang ada di map ya Teman-teman Jadi disini Gue akan melawan Bossnya Nah ini Anger bolt Perkumpulan dari semua Karakter kalian Jadi kalau ada Karakter kalian yang Define-nya kecil Ya berdoa aja Jangan sampai keserang ya Kalau keserang ya Itu Akibatnya Nanti kalian Bisa kena Bisa kena damage Kalian keluarin kombo-kombo Kalian Itu akan mendapatkan Item-item tambahan Ya Seperti itu Oke disini kita Nggak dapat Peti sama sekali Nah kita langsung Menang teman-teman Quest clear ya Mudah Cukup mudah ya Oke disini kita Mendapatkan Empat Oke Empat Harta Oke ternyata Sistem ini Ya Sistem quest ini Itu ada Dibagi menjadi Isi medium Dan pasti nanti Ada hard ya Teman-teman Jadi Yang isi aja Butuh 4100 Tampaknya kita Yang berikutnya Nggak kuat ya Teman-teman Jadi gue harus Nyelesain misi Main Tapi disini Gue akan nyoba Yang lain Setelah mencoba Story mode Kita akan mencoba Yang namanya Limited adventure Ya teman-teman Jadi Disini Ada banyak Ada banyak quest ya Kalian bisa lihat disini Nah Disini Ini adalah quest Yang Bisa habis ya Teman-teman Jadi Kalau kalian Nggak Selesaikan buru-buru Nanti Questnya akan hilang Ya Jadi kan Kalian harus Selesaikan Nah Kalian bisa lihat di atas ini Ini adalah quest event Lies dan Entraught Jadi Kebongan dan Kejujuran Jadi disini kalian Diberi waktu 12 hari Untuk menyelesaikan Quest ini Kalau nggak menyelesaikan Quest ini Kalian nanti Nggak akan Mendapatkan Liu Liu itu yang cewek Pakai Apex ini Teman-teman Lalu ada Restriction of Algiri Dan Ini masih 1 bulan Dan ada Get Gold Kalau saran saya Selesaikan yang Ini dulu Lalu Lalu nanti Baru kalian Menelesaikan yang 12 hari Kalian bisa mendapatkan Karakter Ya Teman-teman Bantu Gue udah pernah Main game ini Sebelumnya Yaitu adalah Tales of the race Kalian bisa Coba game itu juga Kalau Dulu Tales of the race itu Di Server Amerikanya Udah dihapus ya Teman-teman Karena Mungkin Nggak 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 Bati ya Ini adalah Ini nanti Gue akan Skip aja Langsung Ke Bossnya Ya Oke teman-teman Ini gue udah Berhasil Ngalain Bossnya Ya Jadi Cukup mudah Ya Ternyata Untuk Ngalain Bossnya Dan Disini Kalian bisa Lihat Gue Mendapatkan Banyak Exp 20 Lalu Untuk First Rewardnya Mendapatkan 250 games Dan Kompletenya 50 games Lagi ya Gue akan Mendapatkan Untuk Send sticker Ke teman-teman Oke Oke next Kita Mendapatkan Ini Ternyata ya Teman-teman Jadi disini Gue Menduk Kompleten 100% Mendapatkan 10.000 2x Teman-teman Jadi cukup Oke Kita Tambah Follow Teman Dan disini Juga ada Beberapa Quest Juga Teman-teman Jadi ada yang Easy Ada yang Medium Nah Kalian bisa Ulang misinya Atau Kalian bisa Lanjut Teman-teman Disini Kalian bisa Lanjut Atau Kalian bisa Ulang Ini seperti Yang Detail Of the race Banget Nah Nanti Gue akan Lanjutin Lagi ya Teman-teman Untuk Game ini Tampaknya Gue cukup Tertarik ya Apalagi Ini adalah Game yang Bagus ya Dari Square Enix Juga Oke teman-teman Sekian dulu Video dari Gue Jika kalian Suka Like Share Video ini Bagian ke Teman-teman Kalian Informasikan Teman kalian Kalau game ini Sangat keren Valkyrie Anatonia Nah ya teman-teman Nah gue akan lanjutin lagi Nanti gue akan Video Bikin video lagi Kalau ada update berikutnya Ya teman-teman See you Nanti gue akan lanjutin lagi